Intro Ya, selamat pagi apa kabar? Selamat pagi ketemu lagi di vlognya Dari Christian Lama tidak ketemu dengan Anda semuanya Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya buat Ya ada beberapa vlog gitu Cuma untuk menguploadnya Kayaknya harus mikir-mikir dulu Di upload apa enggak gitu Takutnya gimana-gimana Karena berhubungan dengan banyak orang juga Jadi ada vlog tentang Pendampingan untuk Risma Ada juga vlog tentang Rekoleksi Miss Dinar di Ignatius Terus kemudian juga Ada vlog yang terakhir ketika kemarin Tabisan Imam Romo Andri Dan juga Romo Didi Itu ada juga sebenarnya Tapi nanti dulu deh mau saya Uploadnya kapan kurang tahun Nah pagi hari ini saya ini di Pendoponya Ignatius Magelang Dan memang ini Kita masih dalam rangka rehat Mulai dari tanggal berapa ya kemarin ya Dari seminggu yang lalu Kalau tidak salah Sampai seminggu ke depan Tapi sepertinya nanti diperpanjang lagi Karena PPKM kan Juga tempat-tempat ibadat tutup Sampai tanggal 20 Juli Kayaknya juga Ini nanti full sebulan Berarti tidak akan ada Kegiatan Tidak ada Ekaristidi Paroki Ignatius Magelang Mungkin kalau Kasus-kasus khusus mungkin ya Tapi tidak tahu Sepi sekali pagi hari ini Tapi biasanya kalau memang pagi Cuma tidak banyak orang juga Yang datang Karena selama pandemi ini juga Kegiatan-kegiatan Biasanya sore gitu Dan ada protokol-protokol Yang disediakan Pagi hari ini Saya mau mengajak Anda Untuk ngobrol tentang Tata Jadi kan ada Ada TPI baru nih TPI baru tahun 2020 Kebetulan saya dibelikan oleh Romo Jadi sudah punya Dan ini ada berupa Perbedaan-perbedaan gitu ya Dari TPI yang sebelumnya Khususnya untuk Aklamasi-aklamasi umat Di Apa ya Yang kelihatan banget itu Ketika Menjawab ketika Injil selesai itu Terus kemudian Di penutup Di perutusan Dan juga ketika Anamnese Nah untuk di Kefikapan kedua memang Membuat seperti ini Jadi membuat Buku Panduan aklamasi umat Seperti ini Jadi Lagu-lagunya Dijadikan satu Dalam satu buku Tapi ini untuk Kalangan Sendiri saja Untuk kalangan Apa Umat kita saja Jadi Ini harapannya bisa Membantu umat Ketika mereka harus Belajar sendiri Di rumah Supaya tahu Nah untuk Anamnese sendiri Saya sudah membuat Video-videonya Di vlog saya Sebelumnya Ada Anamnese-nya ada Lima Untuk TPE 2020 Ini Ada beberapa Yang katanya ada Revisi Tapi saya belum tahu Revisinya Jadi yang saya upload Itu adalah Yang saya tahu saja Ada lima Terus kemudian Ada bapak kami juga Tapi kita lihat Coba satu Lihat satu persatu Yang di awal Mungkin Sebenarnya sih Untuk TPE-nya sendiri Yang akan Bekerja keras Adalah para Imamnya Karena ada banyak Perubahan-perubahan Yang dibuat Nada-nadanya Sebenarnya Itu Itu saja Tapi Butuh untuk Dipelajari lagi Untuk dibiasakan lagi Kita langsung Untuk Tobat Absolusi Ini ada Tuhan Kasianilah kami Nah mungkin Beberapa hal disini Jadi ada Lagu-lagu Yang Kalau misalnya Anda tahu Di Bisa-bisa Requiem itu Itu malah Yang digunakan Di TPE 2020 Ini Untuk Ordinariumnya Kalau Untuk lagu-lagu Yang lain Apakah Ordinarium Yang lainnya Masih bisa dipakai Atau tidak Saya belum tahu Karena kemarin Katanya Untuk pertemuan Di Kaus Kepanagung Semarang sendiri Untuk Tim liturgi sendiri Belum Diberikan Apakah bisa Atau tidak Atau memang harus Sesuai dengan TPE yang Sekarang ini Misalnya Apa ya Misalnya untuk Tobat Ini sama ya Tuhan Kasianilah kami Sebab kami Telah berusaha Terhadap Engkau Itu yang Yang Di TPE Baru Mungkin kita langsung Saja Untuk yang Di liturgi Sabda Karena ini Ada Perbedaan Gitu Untuk Ketika Menjawabkan Misalnya Setelah Injil Terus Sama akan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Itu kan Tapi yang disini Kemudian Berbeda Karena akan Menjadi Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Jadi berbeda Nisitu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Jadi sudah Berbeda Dari yang Sebelumnya Kemudian Untuk anamnesenya Silahkan untuk Lengkapnya Dilihat di Vlog saya Sebelumnya Misalnya Kalau sekarang Yang di Ignatius Magelang Sudah Satu bulan ini Memperkenalkan Untuk yang Anamnesenya Yang pertama Jadi Sudah Mulai Hafal Misalnya Yang ini Marilah Menyatakan Misteri Iman Kita Wafat Tuhan Kami Wartakan Kebangkitan Kami Muliakan Hingga Engkau Datang Sekarang Ignatius Sudah Memulai Memenggunakan Itu Selama Satu Bulan Ini Jadi Rencananya Perbulan Akan Berganti Tapi Karena Ini Ada Rehat Ini Jadi Sepertinya Juga Akan Mundur Gitu Karena Seharusnya Di Juli Ini Sudah Menggunakan Yang 2A Yang Seperti Ini Marilah Mewartakan Misteri Iman Kita Setiap Kali Kami Makan Roti Ini Dan Minum Dari Piala Ini Wafat Tuhan Kami Wartakan Hingga Engkau Datang Seharusnya Kita sudah Memakai Ini Tapi Karena Rehat Kayaknya Mundur Jadi Itu Untuk Anamnesia Ada 5 Yang Berbeda Lihatlah Yang Sudah Saya Buat Di Vlog Berikutnya Sebelumnya Nanti Saya Di deskripsi Akan Saya Tuliskan Untuk 5 Anamnesia Itu Kemudian Untuk Bapak Kami Bapak Kami Yang Banyak Digunakan Itu Juga Tidak Kalau Sekarang Ada Yang Konfenas Ada Kalau Di Jogja Di Jawa Tengah Mungkin Ada Bapak Kami Kota Baru Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan La Namamu Jadi Yang Gregorian Gregorian Seperti Itu Ini Sudah Ada Di Vlog Saya Dan Ini Mulai Digunakan Untuk Di Ignatius Magerdang Nah Kalau Yang Disini Sendiri Yang Di Buku TPI Selain Yang Saya Nyanyikan Tadi Itu Yang Digunakan Bapak Kami Yang Lainnya Adalah Sebentar Di Lampiran 9383 394 383 Mana Ya Nah Ini Yang Paternoser Paternoser Piet In Ceris Sang Ti Sang Ti Fie Tu Nome Tu Yang Itu Terus Kemudian Malah Bapak Kami Yang Rowos Seneng Itu Malah Digunakan Juga Untuk Yang Disini Yang Ditunjukkan Terus Paternoser Yang Kedua Paternoser Kuias Mimis Olalala Solasila Paternoser Kuias In Selis Seperti Itu Tapi Untuk Yang Lainnya Apakah Bisa Digunakan Atau Tidak Itu Kita Belum Ada Belum Ada Informasi Untuk Itu Kalau Baca Indonesia Bapak Kami Yang Ada Di Surga Usama Yang Tadi Saya Nyanyikan Jadi Itu Untuk Bapak Kaminya Malah Justru Bapak Kami Yang Gregorian Gregorian Itu Yang Digunakan Terus Kemudian Yang Perlu Dilihat Lagi Untuk Pengutusan Ini Jawabannya Menjadi Berbeda Karena Kalau Pengutusan Kan Biasanya Ada Lagunya Gitu Dan Ini Kalau Romo Menyanyikan Saudara Saudari Pergilah Misasud Saudara Saudari Pergilah Misasud Selesai Begitu Terus Jawabannya Syukur Kepada Allah Malah Justru Seperti Itu Syukur Kepada Allah Itu Untuk Ketika Pengutusan Terakhir Jadi Memang Harus Ada Beberapa Perbedaan Perbedaan Yang Harus Disesuaikan Untuk Kebiasaan Kita Yang Sudah Ada Di TPE Sebelumnya Dan Saat Ini Jadi Saya Hari Ini Cuma Ingin Mengenalkan Itu Ada Beberapa Perbedaan Yang Mungkin Bisa Mulai Anda Gunakan Atau Mulai Anda Pelajari Kalau Misalnya Di Paroki Paroki Anda Sudah Menggunakan Tata Perayaan Ekaristi 2020 Atau Tata Perayaan Ekaristi Yang Baru Jadi Seperti Itu Sekilas Saja Daripada Saya Bengong Daripada Saya Tidak Membuat Konten Jadi Intinya Yang Berbeda Sekali Adalah Ketika Jawaban Untuk Setelah Injil Terus Kemudian Anam Nese Bapak Kami Juga Berapa Berbeda Dan Kemudian Yang Terakhir Ketika Pengutusan Apakah Untuk Ordinarium Itu Juga Bisa Digunakan Selain Yang Kalau Kita Sering Mendengar Di Misal Requiem Itu Kita Belum Tahu Juga Tapi Kita Dengarkan Kita Tunggu Saja Penyesuaian Nanti Seperti Apa Yaudah Gitu Aja Untuk Vlog Saya Hari Ini Terima Kasih Yang Sudah Melihat Yang Pasti Pagi Hari Ini Saya Cuma Ingin Menyapa Anda Semoga Anda Baik Baik Saja Jangan Lupa Menggunakan Masker Tadi Saya Bawa Masker Kesini Kalau Misalnya Pergi Bertemu Dengan Banyak Orang Maskernya Lebih Baik Atau Untuk Keamanan Silahkan Untuk Di Double Jaga Jarak Jaga Kesehatan Anda Semoga COVID-19 Ini Segera Berlalu Dan Kita Berdoa Semoga Kita Bisa Kembali Kereja Kembali Mengikuti Misa Dan Yang Pasti Juga Semoga Keadaan Di Negara Ini Di Dunia Ini Semakin Aman Terkendali Lagi Terutama Di Dalam Hal Kesehatan Yaudah Gitu Saja Terima Kasih Selamat Pagi Berkah Dalam Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Bye